Baiklah, acara selanjutnya acara inti Maudo Hasana yang akan disampaikan oleh Al-Mukarom K.H. Hassan Wahyuddin dari Indiamrayu. Namun sebelumnya akan disampaikan doa penutup oleh Ustadz Mundirin. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'adu. Hingga engkau laharmati para alim, para kiai, para ashatid, ashatidah, para sesepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat. Hingga engkau laharmati bapak kuwung beserta staff lain jajaranipun. Moga engkau laharmati bapak calon dewan, hang Luqman Hakim, hang Sampun hadir di tengah-tengah kita semua. Wa bil khusus panitia penyelenggara, hang Alhamdulillah. Dalam acara pelantikan pengurus Nahdutul Ulama desa Losarilor. Moga-mogia kang dilantik wawu betul-betul kukuh njalanakan nopo kang Sampun. Dedus amanah nahdutul umalama kaduwekulaklan panjenengan sami. Dengan mencanangkan niat li'a'laki kalimatillah. Sebagaimana doanya tadi berulang dibacakan. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Kadang-kadang wang jawan terjemahakannya ngobahasa Jawa maning. Raditu billah kula ridho. Ya Allah dati pengairanek kula. Ridho di dalam bahasa Arab dengan ridho dalam bahasa Jawa itu beda. Bakar ridho di dalam bahasa Jawa maknanya wislos baik. Gimbatan. Ya iya. Jadi wislah urapapa kusus di Allah dati pengairan kula. Kan lemah banget akhirnya. Jadi sebenarnya ridho di dalam bahasa Arab itu maknanya seneng. Bangga. Raditu billahi rabbah saya ni bangga Allah jadi pengairan kita. Kita ni bangga Allah menjadi Tuhan kita. Kuwayang lamun dati pengairan si da firon. Kayak ngapa kejadiannya jakat. Fironnya mati. Nah akhirnya kita beli duit pengairan. Makanya kula dan panjadangan kami harus berbangga hati. Punya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Yang kadang-kadang kekuasaan Tuhannya itu dibatasi oleh kita sendiri. Rangsanya kita si kuasa. Lamun kita ni beli kerja maangger beli makan. Nah padahal, padahal kerja orang kerja. Menggawe orang menggawe. Allah SWT sudah mempersiapkan rizki untuk menusa. Terlepas menusa ni Arab nurut, Arab pendeli, pujareng. Tapi Allah masih tetap memberikan rizki. Nggak bukti ni je kan. Oh bukti ni. Wong kafir-kafir ni alam dunya kinkih. Masih dipayi pangan ni Gusti. Allah apa maning kulaklan panjenangan sami. Kang ngandel, kang yakin, kang percaya. Maring Allah SWT. Maka kalimat raditu billahi rabba. Itu adalah sebuah kebanggaan. Kita bangga punya Tuhan yang bisa segala-galanya. Kita bangga punya Tuhan yang tidak pernah mati. Kita bangga punya Tuhan yang huwal awal wal akhir. Yang pertama kali ada di dalam kehidupan kulaklan panjenangan sami. Dan Tuhan kita Allah SWT itu juga tidak menutup kemungkinan. Ayo siapa yang pengen jadi Tuhan kata Allah SWT. Silahkan anda semua bisa mengaku jadi Tuhan. Asal buktikan apa kontribusimu di dalam kehidupan dunia ini. Jadi bokat anak wong sing pengen. Jadi pengiraan kan enggak. Jari kusia Allah. Oh apa-apa. Asal kamu bisa membuktikan pernah gawe apa di alam dunia kin. Kenapa? Ya karena sebagai Tuhan kan harus berkontribusi. Ya kan gawe apa. Mbuh ari kegawean mah padu ilok patung apa. Ya urun apa ketika Allah SWT membuat kehidupan alam dunia. Bokat ilok gawe lintang soktodoka kan gantung. Akan ini leban di lintang. Kemudian sah anda menjadi Tuhan. Itu tantangan Allah SWT yang berlaku. Sejak awal sampai akhir zaman. Allah menangtang gulaklan panjadangan sami. Maka ada sebuah kebanggaan tersendiri. Kita punya Tuhan Allah SWT. Tuhan yang tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Tuhan yang sudah mendesain tatanan kehidupan gulaklan panjadangan sami. Yang pada akhirnya Allah SWT memperkenalkan dirinya melalui utusan-utusan Allah SWT. Melalui agama yang bernama agama Islam. Makanya kita juga harus bangga punya ajaran agama. Islam agama yang akan menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Maka ketika Allah SWT memerintahkan kepada manusia. Itu bukan karena kepentingan Allah SWT. Tapi karena bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap kita manusia. Cuma kadang-kadang kita manusia. Kami akan menggunakan Allah SWT untuk menggunakan Allah SWT. Kenapa Allah SWT merintahkan sholat, merintahkan zakat, merintahkan puasa, merintahkan haji. Adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ari Gusti Allah SWT, orang butuh apa-apa, orang butuh sapa. Allah SWT memerintahkan sholat itu untuk siapa? Adalah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Supaya orang diakur kalau sedulur, akur kalau tangga batur. Caranya orang bisa akur kalau sedulur, kalau tangga batur ketika sering dipertemukan di dalam kehidupan. Makanya Islam ngatur kehidupan gulaklan panjenangan sami, diperintah untuk sholat berja. Ya esok ketemu awan, ketemu sore, ketemu maghrib, ketemu isa, ketemu. Supaya apa? Supaya akur, sadi, salosari, badi batur kabe, dadi sedulur kabe. Enak beli uripe. Enak, baka ketemu karabatur, ketemu maning senyum, ketemu maning senyum hidupmu akan penuh senyum di dalam kehidupan. Tapi nalikane setanah losari, ya akeh musue, kaya-kaya enak beli uripe. Orang enak, ajaknya akeh dua musuh sijibe uripe keputek. Kita dua musuh sijibe uripe, mutek, musuhnya umainin ngarep, kita umainin, nguri, ngesuk-kesuk harapan matu arp, nanti jauhan tukuh sayuran. Waya takkan ngarep, buang sing disengiti, lagi midang, ngempir. Sida beli liwate. Sida, mbak Tan. Tan, balik maning, muter kan? Muter dalan sing sebenarnya parak, batinnya aduh, karena muter. Muter, makanya Islam, ya ngajarakan kanggo kula, lanpan jadangan sami, untuk hidup bersama, bersama-sama. Dan itu diejawantakan dalam sebuah organisasi yang namanya Nahdotul Ulama Organisasi Terbesar di dunia. Di dunia saja, kang. Wah, Nahdotul Ulama itu terbesar di dunia. Nah, makanya mereka sudah tahu kekuatan Indonesia itu ada di Nahdotul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Syarat pertama, hancurkan dulu Nahdotul Ulama. Makanya sering diajar, digonjang, nganjing apa maning sekin, zaman pemilihan umum. Ini kan banyak isu, ya kan? PBNU ikut ini, PBNU ikut, ini yang sudah jelas, ya kan? Ucapan dari ketua PBNU, bahwasannya NO nggak mau ikut. Ikutan ada pun ada orang NO ikut ke PKB, ke Goal. Ya itu kan hak setiap manusia. Kayakkan Kang Lukmanul Hakim, nyalon menjadi anggota Dewan DPRD, Kabupaten Cirebon. Nyalon, dia NO, NO, PKB, berarti harus milisme. Ya nggak juga. Ya tapi, ya tapi bagi saya daripada wong adu-ado kan. Ya kalau ini kita ngomong makinnya, darah ini kampanye. Oh Hasan Wakyuddin seraman yang Losari kampanye tentang Bang Lukmanul Hakim. Baka kampanye, aku ngajak memperkenalkan anak anggota Dewan Singketa Bang Lukmanul Hakim. Ini kan memperkenalkan orang kampanye. Baka kampanye, masyarakat Losari seharusnya mendukung Lukmanul Hakim. Coblus, Lukmanul, arah ini kampanye. Contoh ini, contoh. Ya kan contoh kampanye begitu tuh. Nah kita kan beli mamang makonan, mau kurang. Iya, ya contoh kampanye kan mengajak, ayo masyarakat yang ada di sini. Kalau kamu NO, kalau kamu ya kan umat Islam dukung Lukmanul Hakim. Coblus, Lukmanul, itu namanya kampanye. Contoh. Ya itu contoh kampanye. Saya kan lagi tidak kampanye. Ini ada calon anggota Dewan yang datang. Saya kan enggak ngajak. Iya, iya kan mau contoh orang kampanye itu lagi ngajak kita. Orang lagi ngajak, cuma memperkenalkan. Oh non, maksudnya makin ke. Melangganapan wasbay sih kita. Makanya saya memberikan contoh. Itu kan contoh berkampanye, contoh mengajak. Makanya, makanya gulaklan panjen dengan sami. Ya Islam, subhanallah. Nah dotul ulama itu organisasi yang sangat dasyat. Punya wakil-wakil di Dewan. Bahkan hari ini kita punya wakil Presiden. Kita juga bangga punya agama, punya ajaran yang namanya ajaran agama. Islam, satu-satunya agama yang memanusiakan mana? Manusia. Karena ketika umat Islam, manusia tidak nurut kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu subhanallah akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu adalah sebagai supervisi. Makhluk yang paling disayang. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah manusia. Jelas Allah menyatakan lakod khonaknal insan fi ahsani. Takwim aku sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Dalam bentuk yang terbagus. Tidak ada makhluk yang lebih bagus daripada mana? Manusia. Bukat beli ngantul sok di jejer. Manusia karo wedus, bagus nanti. Dia bagus manusia. Ini adalah sebuah bukti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu adalah aksanotakwim. Dalam pengbagus-bagusannya ciptaan yang Allah subhanahu wa ta'ala inggi puniko manusia. Tapi sebegitu Allah kasih sayang kepada manusia. Ketika manusianya itu tidak nurut dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia itu ke tempat yang paling hina dan dasar sekalipun. Ketika manusia ini orang tunduk, orang anut, orang nurut dengan aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu akan dijerumuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tempat yang paling hina, lebih hina daripada binatang. Karena ketika manusia itu tidak mengikuti aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu akan setara dengan binatang. Masa saja kangso, pokokat beli ngandel ini ngelos hari ini aja adu-adu. Orang yang tidak anut, tidak tunduk kepada aturan agama Allah, maka manusia itu akan disebut binatang. Contoh, contoh, ada wong lanang, karo wong wadon, uripe bareng seumah, tapi beli pernah kawinan. Berarti wong kinki melakukan ya apa yang namanya kumpul. Satuan duduk. Kenapa? Karena ketika bareng seumah, ngundang naib, ngundang lebih, wali, saksi, ijab, kobol, bareng seumah, kumpul-kebo bukan? Bukan, karena sudah menikah, mengikuti aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bakal beli meluan aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala, Maka menusahkan bahan seumah, beli pernah kawinan, maka diarani kumpul kebo. Satuan kan? Dala ya iya. Ya, wong lanang, ayu, cantik, bakal sore damdan. Ya kan? Mangkat, balik esok, sore damdan, balik esok, arahannya kubu-kubu. Satuan duduk. Satuan. Gocalanang, gagah, pinter, tapi bakal nguyung aduk. Ya kayak, jarang. Satuan duduk. Satuan. Ketika tidak anut, tidak tunduk kepada aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala, Semana manusah ini bakal diarani. Satuan. Ya kan? Karena bocenom, lanang, ganteng, gagang, galwadun, ditemani. Cuma beli pernah dikawin. Harani buaya. Satuan duduk. Lah ya iya, sing utang akan duit, sejuta balik rom juta, rom juta balik telung juta, telung juta balik patang juta, patang juta balik limang juta, Maka diarani lintah. Satuan duduk. Pokoknya bakal beli nganut, beli nurut aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala, Ula'i kahumul an'am, kata Allah. Mereka itu adalah binatang, kata Allah. Bahkan, bahkan ketika tidak nurut balhum adol, binatang lebih mulia daripada manusia yang tidak tunduk dengan aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masa jika binatang lebih mulia? Iya. Contohnya, dia bisa jaduh atau kok? Contohnya. Iya kan, gambar apa? Badak. Iya kan, botol gambarnya badak. Tapi ternyata ini jerunnya banyak putih. Diinungnya adem, seger, bisa bikin sehat. Padahal gambarnya satuan. Malah ada botol gambarnya uang tua jenggotan. Diinungnya belum merendah sih. Iya kenapa? Karena tidak anud, tidak tunduk kepada aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan lebih mulia. Jelas mungkin gambarnya badak. Ternyata masih bisa diinung. Karena ini gambarnya beruang, ternyata ini jerunnya susu. Iya, padahal gambarnya, gambar. Satuan beruang, tapi ini jerunnya susu. Bisa gawe, sehat. Bisa gawe, segar. Setelah diminum. Padahal gambarnya, satuan malah ada botol gambarnya uang. Topi ini miring. Dinungnya selayang, 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 selayang. Iya kenapa? Aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas. Menjadikan manusia hidup damai, tentram, selamat dunya sampai akhirat. Kunci dasarnya, Jekang. Kunci dasarnya setelah syahadat, gulalan panjadangan sami adalah melakukan sholat. Berapa kali, Jekang? Lima kali, di dalam satu hari, satu malam. Sebagai apa? Sebagai bentuk rutinitas kehidupan gulalan panjadangan sami. Untuk menguatkan keyakinan gulalan panjadangan sami terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat, beli kena cowong-cowong, beli kena bolong-bolong. Kenapa? Karena kehidupan manusia, meskipun berawal dari kebaikan. Di tengah jalan bisa jadi kebaikan ini akan berubah. Nah iya, kena pemani kena anjar akabih, kena kuwune anjar. Ya kan pengurus NUNE, anjar muslimate, anjar fatayate, awal-awal bakawong anjar idealismenya itu tinggi. Saya harus bangkit, saya harus berjuang, saya harus begini-begini. Awal-awal, ini tengah jalan, lempoh makinin temen berjuang. Oh rauli apa? Apa? Awal-awal-awal banyak orang ya mempunyai niat yang hebat, mempunyai niat yang dahsyat. Tapi di tengah perjalanan, hati-hati. Kenapa? Karena setan itu paling gak suka kamu terus lempeng nih. Setan pengen ayo gebok. Ayo gebok. Wis cakbae, wis cakbae. Lumayan, lumayan. Akhirnya, hancur. Makanya, makanya di dalam gulatlan panjadangan sami beribadah, syarat dasarnya itu adalah kontinuitas. Terus-terusan gulatlan panjadangan sami mengadakan komunikasi kepada Allah SWT. Kenapa? Karena si aranen niat, awal mungkin bagus, tapi di tengah perjalanan, niat itu akan selalu diganggu oleh musuh-musuh kita yang tidak berkenan kita ini selamat dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena setan lagi luruh batur. Priwencarahnya, si niatnya hebat-hebatnya bisa kegelimpang sampai. Di tengah perjalanan. Maka itu terus diuji di dalam kehidupan. Awal-awal, awal-awal. Semua orang itu baik awalnya. Tapi pada akhirnya, belum tentu juga. Karena di tengah perjalanan, ketika posisi wisning tengah, adho mana, adho mene. Apa yang terjadi? Pikiran itu akan berubah. Sebagaimana kepala desa. Awal-awalnya, berniat ingin mesejahterakan kehidupan masyarakat. Saya lawas, saya lawas masyarakatnya karepe dewek. Diaturin angin. Akhirnya, ini pertengah perjalanan. Saya berjuang di masyarakat. Masyarakatnya karepe dewek. Barang kita, tadi kepala desa modal sepirang-pirang. Durung balek. Yang kok ke luruh balek kan dik. Ia kan itu di tengah perjalanan. Berjalanan, maka, maka, gulaklan panjang dengan sami. Mengabdi kepada Allah SWT. Juga terus dijalankan, diperhatikan. Salat gulaklan panjang dengan sami. Dikontrol. Subuh, duhur, asare, maghrib. Supaya apa? Supaya keyakinan gulaklan panjang dengan sami terhadap Allah SWT tidak berubah. Ketika keyakinannya itu tidak berubah, maka tidak akan pernah takut dengan apapun. Sekalipun mati. Loh, kenapa tidak takut mati? Yang ngapain takut? Kita mengalami dunia pengirahnya. Gusti Allah, takang akhirat? Oh, anggar. Anggar. Gusti Allah mengalami dunia, rohman rohim, takang akhirat? Rohman rohim. Ya terus sebut dia apa? Kita mengalami dunia pengirahnya Allah, mengakhirat pengirahnya Allah. Jadi ini gentar kan Anda bermasalah dengan Tuhan. Nah iya, melang metu sifat syadidul ikob kan? Ya kenapa? Karena melang di kampeleng, takang kanan. Kalau kita di sininya baik-baik saja, ya pada akhirnya, ya kita juga di sana akan baik-baik saja. Kadang-kadang ditawani mati mongba, ya kita. Ya saya mati mong, ya kan durung ake amal ibadahnya. Akhirnya kan tak balik, begitu sampai yang dipayai umur panjang. Emang kamu mau tambah amal ibadah? Yang ternyata ake ngerasa naneh, ya. Ya jadi, ya jadi daripada ake dosa ngewisba itu kukut jekinyo. Lah ya iya, makannya-makannya bongen. Aku anak cerita, aku santri nembi balik sing pondok. Aku santri nembi balik sing pondok. Idealismenya kan tinggi. Saya harus berjuang di jalan Allah SWT. Awal niat hebat membenahi akidu kehidupan masyarakat. Dia berjuang, gawe tajuk, nguruki bocah, nguruki santri, nguruki masyarakat. Masyarakat, tapi di tengah perjalanan kehidupan, gangguan-gangguan itu akan datang. Ternyata, ternyata dari satu sisi dia menyebarkan akidah ajaran agama Islam, tapi masyarakatnya masih kiyong nyembah wiwitan. Oh iya, wiwitan gede, gawani monyuan pada nyembah. Akhirnya santri ini berpikir, kalau ini ya menjadi bermasalahan, berarti saya harus tebang pohon yang besar itu. Akhirnya santri, bismillah. Kenapa? Karena mulai dari pohon ini. Perjuangan awal, menanamkan akidah di dalam kehidupan. Wiwitan gede kini, kudu ditebang. Akhirnya santri, nguruki, ya bocah pirang-pirang nguruki masyarakat, kendalanya wiwitan, wiwitan gede. Akhirnya bismillah, wiwitan gede kini, taktabang di kita. Mangkat, di tengah perjalanan masyarakat ramai. Ustaz, aja ditegur, taktabang di sini, jin, setan, merkayangan. Takut enggak santri? Wudi beli santri? Beli bakal wudi. Sekian mati, besok mati. Saya berjuang di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa saya takut mati? Kenapa? Watakmul mauti fi amrin kabir, katakmul mauti fi amrin hakir. Rasanya wong mati memperjuangkan sebuah sesuatu yang besar, itu sama rasanya dengan kita mati, tidak memperjuangkan apa-apa. Jadi besok mati, sekian mati. Akhirnya mangkat santri mau. Cek goloknya, cek wadungnya. Kenapa? Harap nebang, wiwitan. Wiwitan yang gede. Ternyata begitu tekang genah, wiwitan gede, omongan masyarakat itu bukan isapan jempol. Di sini, jin, setan, merkayangan. Kumpul kabir. Sebelah golongan cici, limin, kendel, bogak. Ya, yang lembut-lembut. Kepre, kepre, kepre. Jadi, kongujang maurah. Eh, apa-apa yang banser? Bibi-bibi-bibi kan kongujang maurah ya? Sekian mawis tenang, banser, banser, setan belek-engklek. Kepret. Nah, ya, iya, setan lembut. Gampang, kepre, kepre, kepre. Kukut, kabe. Panglima ini beli singudun. Ya kan? Begitu panglima ini singudun, julak, mengadepannya, satria mau, santri mau, langsung ngalon, satria. Ya, ngalon itu mindakmu. Aingan jagat samyang umab, ya, gagodongan samyang ragas, prakutut samyang pilar. Bukat isunanamawa, gara-gara, nengapa, ternyata, saliramung rusak tempat pangguna. Oh, ya, ya, yakin matbutahin, kita lagi karo santri. Ini ceritanya. Sampian, emeji langsung mengsandiwara. Ya, enggak. Tapi saja kalah karo sandiwara, kita mah. Mulai, ya, akhirnya, akhirnya santri mau, ucap, rota denawa. Aja bang-abang cenggeri ngayam. Aja malang melintang kayak anda. Saliramu, wis ngerusak akidah, masyarakat isun. Jadi, satu-satu neng jalan. Wiwitan kian tak tebang, tak cukulakan gelak, gak alang-alang. Aja lancang pangucape, Satria. Nalikalu saliramu pengen badetakan gelak, gak alang-alang tempat panggunaan kian, langkai batangi isun, Satria. Wah, perang beli kini santri, karo buta kira. Loh, santri, lakawet dinek. Nih, ya, kan? Langsung santri mundur, ngucap, Bismillahirrahmanirrahim. Ulhuwallahu ahad, allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufwan ahad. Allahu Akbar. Walau, lamun sandiwara, mamati lambuknya kini. Iya, iya, kira-kira duduk sandiwara, orang mati, orang ada di masalah, yang orang serem olah apa. Wah, iya, lamun sandiwara, beli mati, kan beli serem olah ya. Nah, iya, kira-kira tetep. akhirnya begitu diwacakakan kulho si panglima mau ya tiba ning siti buntala sambari ngucap tobat tobat nusa sabta kulina jalma yang sabta turun pitu kulina lawase jalma manusia turun pitu kita beli bakar ganggu anak turunan yang manusia wajarai santri denawa tekampuni apakan jadi pengucap saliramu tapi enggal saliramu tinggalkan tempat panggonan satria hari urusan tinggalkan tempat panggonan orang tadi anggil karena isun bisa mangkat kapan baik, waktu wayah apa baik, mong isu ningke, nekibli dewekan dan ningke, nekibli satusan tahun anak putunya kita wisake wis pada duwe uma panggonan dewek dewek bahkan ningke, nek anak putu dadine omong mangkatki satria wis kake nutang bang dinane duwe bang makare duwe bang sari ai duwe eh buta wa kita makandagakin ki ah yadapun sampian duwe mayembukun ma kita mangandagakan anak putunya buta unko sing duwe bang mekar bang sari ah bang etek ewer unko jadi ini utang kaya konan karena butang ding dinakin ki jesatria beli kaya bengen bengen mautangku kudunaro BPKB kudunaro surat kitir surat ana barang sekian utang asal duwek lompok wong sepuluh apal Pancasila iya jare buta aneh kun ma wakita ma iya iya ada pun ningkene padak lompok wong sepuluh raya iya wong sepuluh terus ngucap barang Pancasila satu ketuhanan yang maha esak rong juta olieku iya 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 tulis aneh bae rong juta ga kun kun rimane maha sejuta wolong atuh seket laya administrasi karo tabungan iya yakin ma jare buta apal apal beriwih gitu laya iya jare buta aneh kumok onan iya kelompok wong sepuluh apal Pancasila tulis aneh olie rong juta nerimane sejuta wolong atuh seket ga semono kukutung waca surat perjanjian kaya ikrar mau ya hari mau ikrar repata ayat orakana kami berjanji baka kun kan nasabah akhirnya ditulis janji nasabah iya orang kan ayak ayak satu hadir tepat waktu aduh waya yang suran hadir tepat waktu sembahyang orang tepat tepat priwensi rakit iya 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 kun ku janji nasabah satu hadir tepat waktu dua membayar angsuran sesuai dengan ketentuan iya 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 tiga akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha apret ngapal loli ngapal laken kita wang kanda itu berdasarkan data dan fakta iya harapan beli aku gak keder kita ini apal wang 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 sindi kanda kakanya wang menerok iya jadi buta mau buta mau ngomong catria hari mangkat sing panggonan kino rangil satria jadi isun jaluk waktu irang dina setahun satria wadah yari setahun kesuen 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 patang puluh dina kelawasan jadi isun pai waktu kangge salira mulan anak buah kabeh cenggar tinggal akan pempat panggonan kino saminggu lawasan namun dalam jangka waktu saminggu salira mau beli bubar sing tempat panggonan kino yakti tecukulakan gelagang alang alang satria permisi rota denawa mangkat satria lamuning sandiwara menembang kino sinjang kirut sejati neng wayang jajar gunung pinayuan wazm blangpak satria kino yakti yakti menutupi sandiwara akhirnya satria mangkat begitu mangkat sing arane iblis sing arane setan bisa kalah bisa tapi beli bakal ngalah kalah beli bakal ngalah jadi terus berusaha priwen caranya akhirnya satria mangkat panglima mau ngumpul anak gua gua rapat pleno munas lup iya kenapa ada kendala besar priwen caranya ngatasi bocah bocah nom akhirnya kumpul priwen caranya kenapa karena bocah anggel dilawan priwen tetap sakti hebat hebat akhirnya setelah ningjero rapat tanah sing musul tenang kenapa sing arane menusa kumenusa kenapa gigire grow ya ya sikile ngebong bangsa kuatan deleng geoleng bokong akhirnya yaudah kita bersiapkan saja sarana dan prasarannya apa yang pertama kali kenapa kita kasih pemuda ini makanan makanan yang haram beli mungkin mangsa ngarah santri mangan babi mangsa ngarah santri mabok ya dudukun maksudnya kumpulahkan duit ngekakan oh makanya begitu santri mau balik tekang rumah ya biasa dengan aktivitasnya seperti biasa nguruk santri nguruk masyarakat begitu lagi enak nguruki santri listrik muni tititi 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 mati listrik kenapa untuk pulsan token orang akhirnya jelinga jelinga beriwin ginegara yang dompet langkah marak orang wadon masih anda luyen duit boro boro luyen kang sukiki tuku beras gagadang ngembus ngenti bingung beli bingung akhirnya bingung kecuali ngadep akhirnya santri mau tahajud nyewun pasukan panglima lebakin caranya selapakan duit sajadah makanya begitu santri lagi sembahyang Allahu Akbar setan teka duit diselapakan sajadah begitu peragat ngelakoni sholat apa yang terjadi diungkap sajadah duit alhamdulillah ya Allah dongakulah diijak diijabah beli buru duitnya akhirnya yang menusak di bayi duit bu asale singdi awiti singdi yang duit makanya ya wis alhamdulillah toko kaken listrik toko kaken beras dina maning sembahyang maning ngungkap sajadah maning duit maning nah wis gini lawas-lawas kelalen tugas awal ngungkap sajadah maning tanpa kenapa duit yang teman-teman proposal di ACC terus duit maka proposal di ACC terus kaku ngomong pelu ngomong ya kenapa karena proposal di ACC teman-teman harap kebuk yalot lah ya iyo sekian kake si model-model kayak konon kenapa kun meluan mono kun meluan mono padahal dbk dua calon melu ini calon kain ya mau proposal lah botek iyo supong bakal proposal di ACC harap mencelak yang lah iyo iyo makanya jelas Nabi menyatakan iya kan ketika umatku sudah mengagungkan dinar sudah mengagungkan dirham apakah kata Rasulullah akan diambil kehebatan Islam kiai sepira ebate wakawis dolanan proposal orang dihormati kiai kiai si ngajak ngorak kenal proposal diantara tiga calon semuanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia harap milih emang terserah asal jangan terganggu dengan proposal pada milih terkontaminasi dengan proposal apalagi orang yang sudah punya tersandra dengan politiknya tersandra dengan kasus uang dua kasus terus kita beli milik kita buka kasus ya nge-PRKB jadi dihormati 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 itu pasti ada hak orang lain di dalam kehidupan. Ya tapi kita sawah-sawah dewek, muria dewek, murusi dewek. Maaf, kenapa orang-orang yang tidak punya sawah juga berdoa untuk kesuburan tanahmu? Supaya apa? Supaya direpi ajadoh. Si ngora diwe sawah dongabli. Itu dongabli. Ya Allah, moga mugia paneneng lo sariki bagus. Padahal orang gablek sawah-sawah acan. Ya kenapa? Ya karena dia berharap diajak derap ningwakaji. Ya iya, daripada derpe. Berarti di setiap rizki yang kita terima, itu ada hak orang lain. Ya iya, apa maning modele kita? Ya sampian kan hak, mutlak. Kan panitia, diterima sampian sebagai ujroh. Jadi siapa? Kenapa? Apa maning modele? Kira caranya. Maksudnya ya kan? Kan gak mungkin duitnya individu. Pasti oli mupuki kan? Benar. Acara kin duitnya oli mupuki beli. Nah, si nyumbangki apa wong sugi kabih apa wong melarat kedik? Termasuk wong, anah rangda sing ora duwe apa-apa ngomangan bayi langka. Saking pengene mendukung program NO, pelantikan, dan roja biya. Akhirnya rangga mau nyumbang. Benar. Nah, begitu nyumbang, kecampur beli karus indiam pelopakan mengkita. Kecampur beli. Nah, berarti, berarti saya makan, ya hartanya orang, orang itu. Riki wah lebakin. Makanya tidak semua yang datang kepada diri kita itu adalah milik, milik kita. Masih ada hak orang, orang lain. Makan ini enumah, amin, ku beli kudu mekinin bayi, aneh mekinin ya kan. Ya, ya seru baik, makanya yang umur, orang lain beli mekinin bayi, aneh mekinin. Karena semua rezeki itu tidak semuanya masuk. Harus ada yang dibuang. Makanya pemuda mau, kan ya beli mikir mono. Penting duitnya kita, aneh ni ngsor, sajadah. Ya tapi ya lawas, 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 lawas kejadian uang. Akhirnya, tugas pertama, negor wiwitan, kelalin. Kelalin, 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 kelalin. Ya kayak setan ini bagai, ya wuis, bleh, weh, stop. Kenapa? Ya lamun terus-terusan di ACC, bebo cekin, meyantok anggarannya kita. Akhirnya kan, mengadakan rapat ulang, rombongan setan. Beri bencek ini, weh, stop. Kenapa? Karena kita ini akan membutuhkan dana yang banyak, terutama jelang 14 Februari. Kutu gede duit teki. Oh, non beliora. Allah. Jadi, ya daripada ajar ngok uan, udah, ini stop aja. Akhirnya, akhirnya stop. Ya, donasi kepada santri mau. Akhirnya santri mau, waya sembahyang, Allahu Akbar. Praga sembahyang, salamualikum, salamualikum, waya ngungkap saja, dapat po, selangka. Sedina, rong dina, telung, dina, duit, yantok maning, beli duit kan. Karena kadang-kadang gulaklan panjang dengan sami, bakal sugi duitku, tidak berpikir bagaimana yang akan datang. Anak badi TKW mengeluar negeri, begitu kirim, 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 yang pertama kali dilakukan oleh orang tua, apa dikit? Gawai, umah. Sawi segawai umah, tuku, motor. Apa meng sawah-sawah? Motor. Kari sawah makanlah. Iya? Lah ya, iya. Maksudnya? Maksudnya, kita selalu membeli barang mati, tidak pernah memikirkan aset. orang tua yang cerdas, begitu anaknya kirim, di toko kakeneki sawah, sawah, sawah. Umah aja kan gampang, umah penghasilan sawah tidak tadi. kita kan begitu anak kirim, kita kan begitu anak kirim, gawai umah, umahnya gede, sawah gawai umah gede, tuku motor. Akhirnya, anaknya balik, lakas yang menggawai maning. Apa yang terjadi? Mbak sini motor, beli kuat. Ya, iya. Akhirnya motornya, di toko anaknya, mangkat maning. Lah iya. Kenapa? Karena selama ini, kita tidak pernah berpikir tentang, aset di dalam kehidupan. Yang kita pikirkan itu, kemewaan. Begini, begini. Asetnya kita nih, habis. Makanya gula sering berpikir, bagaimana mempertahankan aset di dalam kehidupan. Terutama aset desa. Aset kehidupan. Ya, karena apa yang terjadi di dalam kehidupan, gula lamban jadangan sami, semakin hari, semakin bergeser kehidupannya. Makanya gula setiap kubu itu, berapa asetnya? Itu ada sekian hektar. Tanah sawahnya ada berapa hektar? Ada sekian ratus hektar. Milik orang losarinya berapa hektar? Di luar losarinya ada berapa hektar? Setiap desa itu, belum ada desa yang mampu menghitung indeks personal income. Apa saja kan indeks personal? Indeks personal income itu kan, penghasilan sebuah desa, dibagi jumlah penduduk desa, sama dengan berapa. Berarti itu namanya indeks personal income. Hasil sawah berapa, hasil perdagangan berapa jumlah total. sebagaimana penghasilan bangsa Indonesia. Berapa bangsa Indonesia? Sekian triliun dolar. Dibagi penduduk Indonesia 200 juta. Berapa indeks personal income-nya? Itu 12 ribu dolar per orang. Tapi kenapa masih anasing larat? Karena ada orang yang mengambil berlebih. Jadi Gusti Allah ngupai rejekin yang umak wan. Semuanya. Isinya uang papat. Jejek papat. Tapi kenapa anda sih beli kebagian? Karena ada orang yang mengambil jatah orang lain. Ya iya. Makanya pemuda mau. Ya umis. Gelabagan maning. Kenapa? Karena proposalnya lah kasih di ACC. Akhirnya kelingan maning. Begitu untuk. Oh iya. Tugas saya? Nebang Wiwi. Wiwitan. Akhirnya cagolok maning. Cagwadung maning. Mangkat Arab negara. Wiwitan. Begitu teka ngadepan Wiwitan. Jin setan merkayangan. Ewi sengadang. Harap apa. Mene-mene. Saliramu. Takpai waktu. Nengisun seminggu. Kijin telung bulan. Lelah. Sirane singeng dibayen. Nengisun seminggu. Terus. Ya sok hari bisa. Tebanglah. Tapi kami akan tetap. Bertahan. Akhirnya santri mau. Mundur. Siap. Perang maning. Jampi diwaca maning. Kulwawlawahan. Allahusamad. Lamyalin. Walam yulad. Walam yakulah hukumanaan. Allahuakbar. Setan malam-malam kerek. Orapapa. Tember. Tember. Kulhune. Blip empat. Bukan hanya kulhu biasa. Kulhu geni diwaca. Kulhu sungsang dirapal. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu sungsang. Kapapat sungsang. Ya. Bukan hanya kakak. Berangkat-perangkat. Kau ini niru padahanku. Larang. Bukan kulhu sungsang. Diwaca kulhu sungsang. Orapapa. Sampai tokam ayat-ayat-ayat kursi diwaca. Oraiyak. Oraiyok. Sampai tekam kursi ini diubang. Angger ora. Orapapa. Sampai ngetokakan pirang-pirang jambi. Angger beli. Mempang. Sampai pegel. Oraiyak. Bocor. Loh mau. Lumpruk. Panglima. Apa. Kang dati kehebatannya saliramu. Isun angger kayak bengen. Satria. Orang keguruh. Orang nambah ilmu. Tapi kena ngapa dongane kita. Tembir kabe. Lakasih mempan. Satria. Saliramu pertama kali tak kami. Neng waca kulhu. Isun kabe. Sepanak butuh kepanasan. Kenapa? Karena kulhu. Neng saliramu. Bener-bener. Lillahi. Ta'ala. Tapi kenapa begitu menesekin. Isun norat edesok. Karena sejeniate. Kenapa? Karena saliramu pengen negeri. Witan gini. Gara-gara ningsor saja. Ada beli nemu duit maning. Jadi kehebatan itu duduk karena dongane. Duduk karena jampine. Tapi karena kedekatan diri kula. Lampan jenengan sami. Maring Allah. Subhanahu. Wata'ala. Makanya nalikanya Nabiullah Musa alaihi salam. Dikejar-kejar neng Raja Fir'on. Pepet sepe tekang sepinggiring laut. Begitu tekang pinggiring laut. Gusti Allah da'u. Musa. Angkat tongkatmu. Terus. Sabetan tongkatnya neng laut. Akhirnya Nabi Musa ngucap. Bismillahirrahmanirrahim. Tongkatnya Nabi Musa. Disabetan neng laut. Akhirnya laut. Sigar tadi. Dalam. Pertanyaannya. Apa aja kang? Singhebatki apa tongkatte apa bismilai? Singhebatki apa tongkatte apa bismilai? Bismillah. Oke. Kita uji. Cik di uji jikan. Lah baka wong pinter kan. Kanda itu bicara itu sesuai dengan data dan fakta. Singhebat. Bismillahirrahim. Oke. Oke. Kita uji. Kok tek selangakan tongkatnya Nabi Musa. Sing Turki tek gawa mengelosari. Terus. Gopeki ning buong losari. Jaki tongkatte. Gopeki. Terus macah bismilai. Bisa jemeng laut. Ning kalen bedikit kah? Ya kan? Ning kali. Wacang bismilai. Sabet tongkatte. Yakin sigar beli kali ini. Yakin sigar beli? Hah? Ora. Jare bismilai singhebat. Jadi singhebat bismilai apa tongkatte? Oke. Dua-duanya. Ya kan mesti gue peki sampe yang tongkatte. Terus ngaca bismillah. Ning dudu ning laut. Ning kali. Yakin gak? Yakin sigar beli? Beli. Loh kenapa? Ya karena ning kononnya dudu Musa kan. Nah kenapa Musa. Nguaca bismillah sepisan karo tongkat laut. Jat. Sigar tadi. Dalam. Karena Musa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bismillahim apa ada? Bismillahim nabi Musa munine priben? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sama kan? Sama. Apa yang menjadikan beda? yang menjadikan beda itu adalah kedekatanmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala hari bismillah rombongan diwaca bismillah sepirang-pirang nganteng tambah ikul upalak anas ya kan bismillahirrahmanirrahim kul huwa lawa pira regane berkat sebuntel ya karena yang baca orang parah tapi baka manusia yang parah karena Allah subhanahu wa ta'ala bismillah sepisan bisa ada di mobil maksudnya kan sampea nori lukw ulama dua kiai dua tamu salam walaikum walaikum salam jadi nyubun pendongan dimet banyu sepisan mong bismillahirrahmanirrahim dinong dinong muter muter setelah itu tiga bulan kemudian pemilihan bupati dadi marak maninggi gak apa kunci suwun kiai pendongan kiai kuncini cek BPKB mobil siji kenapa ya itu kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini rombongan kini wajah siji sebu gaya surah dadi apa-apa bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim begitu wis wiri dan telung dinah orang di baik bagus kahu setiap wapapa anman kini iwas wiri dan ilo angger rade kadang-kadang mengkodon padahal padahal Allah tidak mengijabahmu itu bukan Allah membencimu jadi ketika doamu belum dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti Allah benci kepada kita justru bisa jadi Allah cinta kepada kita masa contohnya makin sambian esok-esok lagi midang di rumah lagi enak-enak dodok karena wong amin sing amin wis uwo nge ble sak suarane ble nembang di ngarepan umah wis nembang efmayor kabe ini ini bocae ble sak suarane ble nge nge sampeyan gage dipahi tadi suwe-swe gage di apa saking seneng sampeyan saking sungkane kan biasa tengah ngusir kan ningkira cegike jadi bisa jadi yang ketika doa ya Allah nya ya Allah ya Allah kusengit ngeleng raikun ku jadi aja suwe-swe cegike los mana cegike los mana tapi begitu anak pengamen bocae ayu begitu nembang suarane enak iya kiki gage dipahi tadi suwe-swe bisa jadi yang anda doanya sampe hari ini belum diijaba oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi Allah sangat suka dengan dry air matamu setiap malam Allah cinta dengan tangismu setiap saat Allah senang dengan perilakumu ketika engkau memuji Allah di setiap malammu neng kangkongan neng-neng sing dirung diijaba dikit ya iya karena apa karena subhanallah subhanallah ya tapi jokang bakau bangi kan kudu tangi kudu wiri dan kudu dikir itu kan belenak enggak ada semuanya tidak enak jangankan engkau melakukan kebaikan mereka yang melakukan kejahatan pun sama jika engkau merasakan sakit dalam melakukan kebaikan mereka yang melakukan kejahatan juga berisiko sama kalau engkau merasakan susah dalam mengerjakan perintah Allah mereka yang ingkar kepada Allah juga sama resikonya sama ampian tangi bengi perhatian perhatian atis atis dirubung lambuk iya iya kan iya kan iya tapi ya maling ayam yang pada baik uruh maling ayam uruh maling ayam maling ayam baka bengi kutu tangi beli tangi iya kan sawise tangi maling ayam meneng nguma apa muter muter begitu muter nemu kandang iya kan kandangnya kebuka majikannya masih melek langsung jokot ngintini dikit ngintini dikit ngintini dikit namuk iya kan semangat beli maling ayam semangat beli semangat beli semangat beli enggak tak duka romali ngayam pisang tuman menusa kaya konon lesampian tahajud tengah wengi tangi banyu wudu muter apa mancing nguma mancing ngadep karagusti Allah Allah Akbar praga tahajud dodok zikiran benar berapa jam misara pirang jam seuteran tas mengantuk orang disentak orang apa malekat malekat membaik banget di jurnal baik sentak maksudnya kenapa kita kalah dengan mereka yang melakukan kemaksiatan kadang-kadang bahkan yang islam kusi islam kua agama angil banget kakin aturan makinan beloli memang ada di dunia ini hidup yang tanpa aturan semua punya aturan kenapa ketika diatur oleh agama kamu merasa keberatan tapi ketika diatur dalam perilaku kemaksiatan kamu tidak pernah merasa keberatan apa bahkan kemaksiatan lak aturan ini jari siapa an aturan mancing tempat karaoke an aturan gak wane sekat lurupi el tua ini aturan bukan aturan kenapa ketika diatur dalam dunia kemaksiatan kamu tidak merasa keberatan tapi ketika diatur oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala kita merasa keberatan maka kita juga harus bangga punya contoh manusia hebat Nabi Muhammad s.a.w. siapa yang mencontohnya siapa yang mengikutinya maka jaminan hidupnya damai tentram selamat dunia sampai maka ketika umat Nabi Muhammad merasakan sengsara berapa kesengsaraanmu dibanding dengan kesengsaraan Nabi Muhammad kekasih Gusti Allah di bulan Rojab kenapa paman yang selama ini mendukungnya meninggal istri yang selama ini mendukungnya meninggal nah iya kita umat kanjung Nabi durung sepira sengsara tapi kadang-kadang gulaklan panjadangan sami berputus asa meneng ngawak dan kita peragat dong ngak yorah ya roditubillahi robba wabil islami wabi muhammadin nabi ya war rasulah peragat dong berarti ngajinya peragat ya ada pun pengen kurang ya undang maning alhamdulillah gara-gara jadi jadwal ngelosari sikil durung bisa melaku ulaki ya tapi demi masyarakat demi masyarakat selagi saya masih bisa berangkat masih bisa duduk masih bisa ngomong saya tetap akan berangkat kemarin ada yang gak diberangkatin ada kenapa karena saya di rumah sakit lagi diimpus pada waktu itu saya tanya dokter dok bisa gak impusan ini dibawa gak bisa kalau memang impusan ini bisa dibawa ada asisten yang disertakan saya akan berangkat jangan pak jangan ini posisinya sudah parah jadi pada waktu itu dua jadwal kula belingisi tapi selaginya kula masih sehat insya insyaallah dan alhamdulillah dipertemukan kelawan masyarakat alhamdulillah moga kebuka alam pikiran kula kula panjangan kami kebuka mata hati kebuka dalam rizk selamat dunia sampai akhirat amin ya rebal alhamdulillah moga kebuka kula kula panjangan kami saudara lukman lhakim moga sukses jadi wakili kula kula panjangan kami wakili dalam kehidupan kula panjangan kami dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten jirbon amin ya rebal kurang langgung saking gula nyewon agung ini pun bangga punten pilih punten kelepatan kekurangan saking ungkapan gula awal sampai tekang akhir bila ilhidayah wa taufik salam allalaikum warahmatullahi wabarakatuh